Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel video saya Masih bersama saya Mas Burwo Pada kesempatan kali ini ya Saya akan membahas tentang bahaya rentenir Bahaya kalau kita terjebak dalam rentenir Nah bahayanya kalau kita terjebak dalam pinjaman rentenir ini Rentenir itu apa gitu Rentenir juga dikenal sebagai Lintah darat, keuangan Adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman Dengan bunga yang tinggi tanpa adanya izin resmi ya Kalau tentunya kalau ada izin resmi Bunganya juga diatur oleh pemerintah Nah ini karena ilegal mestinya Meskipun terkadang tampak sebagai solusi cepat Dalam keadaan darurat Rentenir sebenarnya memiliki bahaya yang sangat serius Salah-salah kita terjebak dalam lingkaran setan rentenir Harita dan martabat kita dipertaruhkan disini Rentenir biasanya menargetkan orang-orang yang membutuhkan uang yang sangat segeram Misalnya butuh uang yang sangat mendesak Rata-rata rentenir itu menargetkan orang yang seperti itu Misalkan kita ada kebutuhan mendesak Terus butuh dana yang cepat Ya mereka masuk disitu Maksudnya mereka lewat disitu Mereka juga menawarkan pinjaman yang cepat dan Tanpa banyak persyaratan atau persyaratan yang formal Itu biasanya KTP doang juga mereka bisa mencairkan Asalkan tempat tinggalnya jelas Biasanya orang seperti itu Pertanyaan tanpa banyak persyaratan Dan banyak pertanyaan atau persyaratan not formal Namun bunga yang dibebankan oleh rentenir ini sangat tinggi dan tidak masuk akal Bunganya itu bisa berkali-kali lipat Misalkan kita pinjam 1 juta Dalam jangka waktu 2 minggu Bisa bunganya 200 ribu Sampai kalau sebulan bisa 1 juta setengah Bisa 500 ribu bunganya Nanti kalau sebulan kemudian kita mengembalikan bunganya bisa Sampai setengahnya Sampai nanti kalau kita tidak membayar ya bunga berbunga Berkali-kali lipatnya mereka menghitung dari total modal mereka Ditambah bunga Terus nanti begitu terus hitungannya itu Muter terus sampai kita terjebak Dan kita tidak mampu membayarnya lagi Nah saat orang-orang terdesak dan butuh uang dengan cepat Mereka mungkin tidak memperhatikan atau memahami sepenuhnya Persyaratan peninjaman yang ditawarkan oleh rentenir tersebut Akibatnya mereka juga terperangkap dalam perangkap utang yang sulit untuk diatasi Biasanya orang yang sudah terjebak rentenir ini akan sulit keluar dari lingkaran setan ini Kecuali mereka cut loss ya Misalkan jual harta yang untuk menutup rentenir tersebut dan tidak pinjam-pinjam lagi Kalau mereka cuma pinjam uang di rentenir satu ke rentenir lainnya Dari lubang tutup lubang Mesti mereka akan terjebak semakin dalam dalam lingkaran setan rentenir ini Nah selain bunga yang tinggi rentenir juga menggunakan metode penagihan yang kasar Biasanya mereka tuh kasar meneror dan kata-kata yang kasar dan tidak etis Mereka sering melakukan ancaman kekerasan Biasa fisik maupun mental dan mengintimidasi orang-orang yang tidak mampu Mereka tuh penagihannya kasar sekali Terus tidak manusiawi Mereka juga mempermalukan kita di depan-depan orang Mereka juga tidak segan-segan untuk men-share kita di grup-grup WA Terus mereka tidak segan-segan mempermalukan kita di depan orang-orang Baik tetangga maupun di sana famili kita Jika orang gagal membayar utangnya ke rentenir ini tentunya Rentenir tidak ragu untuk menyita harta benda atau properti orang-orang tersebut Mereka tidak apa saja yang bisa diuangkan mereka supaya uang mereka kembali Terserah itu mau apa ya Belang elektronik apa motor segala macam Yang menurut mereka bisa dibawa Kalau kita sudah tercepak dalam dan tidak bisa membayar Mereka bahkan dapat mengganggu kehidupan pribadi Dan profesional seseorang dengan menyebarkan informasi pribadi yang sensitif Nah ini hati-hati Ini juga untuk pinjol juga yang sistemnya rentenir juga seperti itu Nah kita suruh download aplikasi untuk menyetujui persyaratan kita meminjam uang Nah kalau kita tidak bisa mengembalikan Mereka memroadcast semua informasi pribadi kita Meneror orang-orang yang kita kenal dalam kontak HP Tentunya malu ya kita Semua orang yang kita kenal dalam kontak HP kita Mereka tahu kalau kita mempunyai pinjaman Dan menyebarkan informasi-informasi sensitif pribadi lainnya Maka dari itu waspadalah ya sebelum minjam ke rentenir ini Waspada perhitungkan baik-baik akan resikonya ini Jangan karena kebutuhan uang yang mendesak dan cepat ini Lalu Anda terjebak dalam lingkaran setan rentenir ini Nah akibatnya apa? Akibatnya dari rentenir ini bisa sangat menghancurkan secara emosional Dan finansial Anda Emosional Anda sudah diteror setiap hari Finansial Anda juga dirampas oleh mereka Seseorang yang terjebak dalam perangkap rentenir ini Merasa tertekan Stres Kebanyakan orang yang bisa gantung diri ya Bisa macam-macam Bisa stres Bisa gila Itu bisa Karena diteror terus setiap hari Dan tidak mampu memelihat jalan keluar dari situasi sulit ini Kan mereka juga Susah Itu kenapa banyak orang yang banyak utang Terus kadang-kadang Stres Pengen jalan Terus penuh diri dan sebagainya Itu ya salah satunya Nah jalan keluarnya bagaimana Nah untungnya ini ada bantuan yang tersedia bagi mereka yang terjerat oleh rentenir ini Ada beberapa lembaga keuangan yang resmi Konsultasi keuangan Organisasi nirnabah Dan dapat memberikan nasihat Membantu orang-orang yang keluar dari perangkap rentenir ini Jangan malu Untuk berkonsultasi Ya kesana pemilik Ke lembaga keuangan Yang pokoknya lembaga keuangan yang resmi Mereka akan juga Akan membantu Kalau kita sharing Kesulitan kita menghadapi rentenir ini Tentunya Jangan malu Jangan ragu Kalau Anda ingin keluar dari Jebakan utang seperti ini Ya Anda harus cari jalan keluarnya Putus rantai Lunasi secara Cepat Dan Jangan pinjam-pinjam lagi Sudah cukup sekali itu aja Misalkan Anda sudah Pernah terjebak cukup sekali itu aja Jangan sampai terulang lagi Nah untuk melindungi diri Anda Dan orang-orang yang terdekat Sangat penting Untuk menghindari rentenir ini Cari solusi keuangan yang aman Seperti lembaga keuangan resmi Atau lembaga mikrofinansial yang resmi Diatur yang diatur oleh bank Jangan biarkan Anda terjebak Dalam rangkaian rentenir ini Ini sangat berbahaya sekali Nah bagi teman-teman Misalkan Butuh uang menesak Terus butuh uang cepat Ya jangan pinjam ke rentenir Usahakan Misalkan ke bank Misalkan ke lesing Menjaminkan Yang Anda punya BBKP atau sertifikat tanah Kalau ke lembaga resmi Tentu bunganya juga diatur oleh pemerintah Mereka juga Tentu mempunyai Supan-supan santum Mempunyai SOP Dalam penagihan Dalam pembayaran Mereka juga mempunyai standar Nah ini saya sarankan Seperti itu Nah kalau teman-teman Misalkan dipercaya oleh Lembaga keuangan tersebut Yang resmi dari pemerintah Bunganya juga ringan Tentunya teman-teman Juga harus mempunyai Kewajiban membayarnya Dengan disiplin Dengan tepat waktu Nah kalau Jangan kalau dipercaya oleh Lembaga resmi Ataupun perorangan Itu Anda dikasih percaya Dikasih pinjaman Jangan lantas Anda mengabaikan Anda lalai dalam Mengembalikan pinjaman tersebut Nah ini juga sebabnya Kalau Anda itu lalai Dalam mengembalikan Uang pinjaman Baik ke lembaga Yang resmi Atau ke perorangan Nah nantinya Kalau Anda butuh Misalkan Anda lalai Dan Anda sudah Mempunyai nama buruk Atau blacklist Di lembaga keuangan lainnya Perorangan Baik perorangan Maupun lembaga resmi Anda juga akan susah lagi Meminjam ke Lembaga-lembaga ini Nah nantinya Kalau Anda kepepet Larinya ke rentenir Maka jangan seperti itu Kalau sudah dipercaya Baik perorangan Maupun ke lembaga keuangan lainnya Ya usahakan Dibayar secara cepat waktu Ingat Di balik utang itu Ada orang-orang baik Ada orang-orang yang Telah rela Merelakan Rezekinya Untuk Anda pakai terlebih dahulu Maka Anda juga mempunyai Kewajiban Untuk membayarnya Dengan sampai juga Anda juga terjebak Oleh rentenir ini Rentenir ini itu Tentunya mereka juga Membaca peluang Bahkan kebutuhan Anda Mereka juga awalnya juga Mempunyai Etika untuk membantu Anda Tapi Di baliknya Anda juga tidak tahu Nah itu resikonya Anda meminjam di Rentenir Bukan Lembaga keuangan resmi Atau perorangan Yang tentunya Baik-baik Seperti itu Nah itu kurang lebih dari saya Peringatan ya Atau sekedar Mengingatkan Akan bahayanya Terjebak dalam lingkaran Setan rentenir ini Bagi teman-teman Yang lagi mempunyai Kesulitan Teman-teman yang mempunyai Kesulitan Moga-mudahan Sekiranya diangkat kesulitannya Sekiranya dikasih jalan keluar Dan jangan lupa Like, subscribe Video kali ini Untuk jangan ketinggalan Video-video Update terbaru lainnya Dari saya Dari saya Cukup sekian Saya akhiri Bila hii topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih